Intro Beauty, Sexy, Doughty Itulah gambaran sosok seorang Nikita Mirzani Perempuan yang dijuluki satu dari sejuta ini juga dikenal karena kontroversi yang selalu ditimbulkannya Mulai dari penampilan, ucapan, dan tindakannya yang kerap menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Kerap tampil dengan busana seksi yang memperlihatkan tato di bagian tubuhnya tidak hanya sukses menarik perhatian tetapi juga mengundang perdebatan Lantas seperti apa Nikita menanggapi nyinyiran dari banyak orang tentang segala kontroversi yang dibuatnya Seperti apa pula sosok Nikita yang sesungguhnya? Orang kan hanya bisa menyerah dari luar saja gitu Nggak tahu dalam Nikita itu seperti apa Jadi Nikita nggak tahu mengundusing orang mau ngomong apa Yang penting Niki yang lebih tahu Nikita ini seperti apa dan orang-orang sekalian di Nikita yang memang dikasih sama Nikita tahu Nikita sisi apa Dia berani dan juga dia punya sisi lembut Ada mellownya juga Ya menurut saya dia berani Bukan berarti keras Tapi dia berani Ini nggak minta makan sama orang This is my life This is my rules Nentuin semuanya ya Nikita Kalau Nikita harus dengerin omongan orang Mau sampai kapan gitu Omongan orang itu nggak pernah suamanya Enak, bener, dan lain macam Itu sih Nikita buat jadi salah satu acuan Nikita aja Buat jadi lebih maju lagi nih gimana caranya nih gitu Jadi kan orang yang ngomongnya makin nyawet nih Kalau makin nyawet dia makin temen gitu Kalau kita sebut nama aja kan Yang terlintas di fikiran kita berani ya Jadi buat saya Nikita itu sosok yang berani Itu bawaan lahir dia kali ya Itu tidak semua orang mempunyai anugerah seperti Niki Berani ya Ya saya melihat Nikita diberi kelebihan aja lah Dia berani selama dia benar dia berani Sensasi seperti sudah menjadi nama tengah Nikita Mirzani Dan Niki sendiri bukannya tidak tahu komentar miring orang terhadap dirinya Tapi ia tidak peduli Itu mandiri gitu Jadi kalau misalkan ada orang super dan tidak super Itu kan ya udah Udah jadi makanan Nikita Dan itu pasti akan ada produk kontra Gak semuanya orang gak suka sebutnya gitu Cuman ya karena Nikita cari uang disini Nikita harus bertahan Karena nikita harus Hidupin anak Nikita Kedisah Nikita gitu Jadi ya lebih perlu aja Masa waktu lama orang mau bilang apa Yang penting ya nikita ya begini-begini aja gitu Kalo mikirnya mengeluang orang Pernah sih kepikiran gitu Solitas Cuman pas dipikirkan lagi Ah kan Nggak kan langsung orang itu Terus ngapain juga ya Jadi di situ sini Masih banyak hal-hal penting yang harus dipikirkan Bukan semua itu aja Cara dikansasi sih sebenarnya enggak ya Itu semuanya keluar dengan sendirinya Bukan karena Nikita rencanain Atau udah Nikita atur sedemikian rupa gitu Nggak Itu semuanya keluar Begitu aja Ya Alhamdulillah pas keluar Bukan bikin Nikita makin grup Malah bikin Nikita makin semangat Terus makin maju ya sekarang Bukan Nikita namanya Bukan Nikita namanya jika tidak terlibat perseteruan panas dengan rekan sesama artis Mengingat dari situ pula namanya tidak pernah sepi dari pemberitaan Banyak publik figur tercatat pernah terlibat perseteruan panas dengan ibu tiga anak itu Sebut saja mulai dari Dewi Persik, Zaskia Gotik, Najwa Sihab, hingga Baim Wong dan Nindi Ayunda Pernah merasakan lidah pedas Nikita Mirzani Dia mah ratu mangkir memang Nggak bakal berani dia Tapi kalau udah Mabes kan yang turun tangan Mabes pasti bekerja dengan sesuai dengan SOP nya Nggak mungkin asal-asalan itu kan Mabes kan udah tempat kepolisian yang paling besar ya gitu kan Jadi dia juga nggak bisa main-main gitu Kenapa dia bisa dipanggil juga kan pasti ada keterlibatan kan Kita kan juga Aku tuh pengen apresiasi juga sama Mabes Mor gitu Begitu cepat begitu bagus kinerjanya Dia biasa Nanti aja lah ya saya kan belum dipanggil Belum ini jadi belum bisa kasih ini ya Belum bisa kasih statement Kalau menurut killing gue ya Menurut Cenayang ya Kayaknya dia tau dimana keberadaan Dito Karena selama ini kan dia hidupnya sama Dito Dia nyanyi nggak, syuting nggak Endorse mungkin seminggu sekali Itu juga bayarannya kecil Amat gue mah endorsenya jauh lah gitu kan Jadi kepada siapa dia menumpang hidup Kalau bukan kepada Dito Jadi kalau menurut feeling gue sih Kayaknya Nindi Ayunda tau dimana Dito Tapi dia nggak mau kasih tau Tapi mungkin nanti pas kalau mudah-mudahan hari Jumat ini Nindi dateng supaya lebih mempercepat pekerjaan kepolisian Jangan bikin repot melulu Nindi Ayunda Jadi mungkin dengan nanti pertanyaan-pertanyaan dari penyidik Nanti kan bisa ketahuan itu dimana dia sembunyikan Waktu itu sudah ada pemanggilan tanggal 5 Suratnya dateng tanggal 5 Saya dipanggil juga tanggal 5 Terus saya berangkat juga ke Bangkok tanggal 5 Jadi kan biasanya kalau bersurat itu kan harusnya jauh-jauh waktu Ini suratnya datengnya tanggal 5 Saya dipanggilnya juga tanggal 5 Jadi makanya nggak bisa datang Bisa aja kan udah dibilang Kan kalau di Metro TV dimana tuh Di tempat-tempat berita-berita kriminal kan dibilang tuh dibawahnya Siapapun yang ngumpetin di Tomahendra Bakal kena juga pidana kan Ya mungkin bisa jadi dia jadi tersangka Sebagai seorang wanita hidup Nikita rasanya terlalu keras Ia kerap terlibat kasus panas Sampai harus merasakan dinginnya lantai penjara Misalnya saja perseteruannya dengan Dito Mahendra Meski pada akhirnya Nikita melenggang bebas Dan dapatkah Nikita memulihkan nama baiknya atas kejadian tersebut Dan bagaimana penjelasan pakar hukum dengan kasus yang dialami Nikita? Pada saat kejadian itu Saya melihat tidak ada sama sekali Nikita Apa namanya melawan Hanya mengikuti saja Dan beberapa kali sempat Dia menelpon ya Nggak tahu menelpon siapa Dan yang pasti setelah saya video ini Saya konfirmasi ke pengacaranya Ke Bang Fahmi Karena kebetulan Bang Fahmi kan teman saya juga Sahabat saya, senior saya, saya telepon Bang kayaknya Klien lo ditangkep deh tuh di mall Oh iya, coba gue konfirmasi dulu Ya konfirmasi Setelah ada kira-kira 5 menit dia telepon balik Ya bro, betul itu Si Nikita dibawa tuh di peserang Ini surat yang membuat Nikita sekarang ada di sini Nikita itu dinyatakan bebas dari tuntutan Ya Karena kalau petikan putusan sudah diposting sama Nikita Karena aku udah bebas Jadi Kak Sun bakal kelantin kita semua Semua sama Kak Fitri ya Semua sama Kak Fitri, sama Bang Haji Jika seorang kemudian yang tadinya berperkara di persidangan Kemudian dia dinyatakan bebas, dia dinyatakan tidak bersalah Maka harus dipulihkan nama baiknya Ya yang bersangkutan itu harus mengajukan permohonan kepada pengadilan Meski dikenal sebagai sosok kontroversial di luar rumah Nikita sejatinya adalah ibu yang sangat bertanggung jawab atas buah hatinya Ia sangat menyayangi anak-anaknya Dan melindungi mereka dengan segenap jiwa dan raganya Ini yang bisa bikin Nikita jadi kuat seperti sekarang ini ya dia Dibikis karta paling berharga ya Ini yang bisa bikin Nikita jadi kuat seperti sekarang ini ya dia Dibikis karta paling berharga ya Dia akan berubah mellow gitu untuk hal-hal yang berhubungan dengan anak Kalau dia ngebahas anak pasti dia mellow lah, lebut ya Ya seperti pada umumnya seorang ibu yang membesarkan anak seorang diri ya Dia harus merangkap sebagai ayah juga Jadi menurut saya berat ya seorang Nikita harus mencari nafkah Menjadi ibu untuk ketiga orang anaknya Plus dia juga punya usaha ya Menurut saya dia hebat Mampu untuk melalui hari-harinya Menghandle semua kehidupannya dengan keadaan dia seorang diri Bukti nyata Nikita sangat menyayangi anak-anaknya Yakni saat dirinya mendekam dalam tahanan Meski jauh dari sang anak ia tetap memperhatikan anak-anaknya Dan inilah kesaksian orang-orang terdekat Nikita Kalau dia kan memang banyak staff juga di rumahnya Ada saudara-saudaranya juga Jadi pada saat dia bermasalah Selalu ada orang-orang yang terdekat di hidup dia Yang menghandle semua urusan keluarga dia termasuk anak-anak Anak sekarang biasa aja mas Dia mas mereka masih sekolah Ya kalau ditanya sedih nggak sedih namanya anak Cuman kan kalau yang dua belum ngerti Cuman kalau Loli kan udah ngerti Cuman Loli memang lagi fokus buat sekolah ke London kan Jadi dia lagi fokus bimbel, fokus sekolah gitu Kalau nyariin udah pasti namanya juga ibu ya Apalagi anaknya yang paling kecil tuh Yang kecil kan dari zaman kapan juga dia nggak bisa lepas dari ibunya kan Kalau tidur harus deket kakinya lah apa gitu-gitu Jadi maksudnya ya dia pasti nyariin gitu Sampai tadi malam aja tuh anak itu nggak tidur Jadi rewel Ya kalau kita bilangnya lagi kerja pasti Kebahagiaan anak ialah segala-galanya Seorang ibu hanya akan bahagia jika melihat anaknya bahagia Begitu juga dengan Nikita Rumah mewah seharga miliaran rupiah Rela dijualnya demi mendapatkan tempat tinggal yang lebih besar Untuk anak-anaknya Emang kenapa sih kalau jual rumah kan bukan jual diri Gimana sih jual rumah salah Jual diri ditangkep Alasannya kenapa? Alasannya karena udah bosan Rumahnya kekecilan Anak udah besar-besar Kan itu rumah udah hampir 2 tahun dipasarin kan Tapi gara-gara lagi-lagi pembencinya Nikita Membuat berita seolah-olah Niki Bangkrut Misalnya gitu, ya mereka gak tau aja nih Kita beli rumah yang lebih bagus Dari yang dia tempatin sekarang Pertama, karena kan terjadi teror Terus di rumahnya, alasannya itu Kedua, rumahnya terlalu kecil Karena anaknya sudah besar Yang Aska sama Arkana itu Masih gabung kamarnya, nah berantem terus Meja belajarnya kan Arkana udah mulai sekolah Jadi kalau ada gurunya tuh Ya rebutan lah gitu Kita kan Ibu yang berjuang mati-matian Untuk membahagiakan anaknya, lah dia mampu Untuk menukar rumah yang dia tempatin Sekarang dengan yang lebih baik, ya Itu luar biasa sih Kenapa saya tidak melaporkan orang-orang yang Begitu keji menghina saya Keluarga saya, karena saya berpikir ya ini resiko Saya dan keluarga saya Mempunyai sosial media, dan satu lagi Saya gak mau ngerepotin Aparatur negara Untuk menghabiskan anggaran Ngurusin netizen yang berkomentar Itu, ini pendapat pribadi saya Dampak positifnya dari berita yang beredar Nikita bangkrut, katanya Banyak banget akhirnya yang nanya Ini sebagai ajang iklan promo terbaik Yang diciptakan oleh pembenci Itu kan belum bisa dilakukan Nikinya masih di sana Cuma penawaran banyak sekali Udah banyak banget yang nanya Kalau orang terlalu benci Itu tiap hari mikirin Jadi bisa twist loh Jadi ternyata mungkin Saking kagumnya dia sama sosok Nikita Mirjani Sehingga dia bisa melupakan Kewajiban yang utama di hidup dia Hanya untuk Mencari atau menyaksikan berita Tentang Niki Kalau dia tidak anggap Niki itu sesuatu Dia gak mungkin lakukan itu Kayak saya aja lah Ditanya sama kalian Ngapain mau saya komentarin Males banget gitu Tapi kalau dia kan Memang mencari ya Menurut saya Dia sangat mengagumi Nikita Mirjani Saya Terlalu muak Menanggapinya gitu Ini bukan 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 Nanti kalau saya ngomong levelnya Saya dibilang saya sombong Ini bukan Harus Bukan manusia yang harus Dapat Transpon dari saya Ya biarlah Biarlah dia seperti itu Biar kalian sendiri yang menilai Karena Menurut saya Gak pantas saya komentari Kehidupan pribadi Nikita Kerap menjadi sorotan Dan yang terbaru Perseteruan dengan Mantan suami keempatnya Antonio Dedola Pria asal Jerman itu Memutuskan pergi Dari rumah Nikita Dan konflik rumah tangga itu Disinyalir akar Permasalahan Nikita Dengan sang anak Because of Antonio Ya Kayak bener-bener dia itu Selalu ada di sisi aku Kayak bener-bener dia itu Ngerti banget apa yang aku rasain Tapi mama aku tuh Gak pernah ngertiin Apa yang aku rasain Aku gak ngerti kenapa Karena kayak Antonio itu selalu ada buat kita Kayak kemana Kayak di situasi apapun Kayak dia selalu ada buat kita Dan dia selalu dengerin Sedangkan kayak Mama aku pergi Dan emang mama aku Emang tipe kalau orang yang kayak Keras kepala Jadi aku juga gak bisa ngomong ke dia Dan aku emang Emang Dan emang I'm afraid to talk like Everything with her Because like I don't know Aku gak deket aja sama dia Karena aku takut dipukul Ngerti gak maksud aku Karena emang aku dipukul sama mama aku Mama aku ngechat aku di Di WA Di WA Dan dia suruh aku untuk Ngejelek-jelekin Kayak Antonio Di Social media Dan aku juga harus ngechat mamahnya Dan harus ngejelek-jelekin Antonio ke mamahnya Jadi aku tuh tau Antonio Keluar dari rumah itu Gara-gara temen aku Aku gak mau sebut namanya Karena aku gak mau dia Ikut-ikutan masalah kita Masalah mama aku maksudnya Jadi ada Satu Kayak Dua orang Yang kasih tau aku Kalau Bukan dua orang sih Lebih ke satu orang Yang kasih tau aku Kalau Antonio itu udah Keluar dari rumah Dan aku shock Karena kayak Aku tuh emang sedeket itu sama Antonio Jadi kalau misalnya ada apa-apa Pasti dia bilang ke aku Dan aku juga kalau ada apa-apa sih Bilang ke dia Karena kayak bener-bener Kita kayak sedeket itu Kayak best friend gitu loh Ngerti gak sih Walaupun dia Dia ayah sambung aku Tapi kayak Aku deket aja gitu sama dia I think it's just because Like he's being very open-minded And he's like Being like a good father And like Already trust him as my real father Ngerti gak sih maksud aku Jadi kayak Semuanya kasih tau dia Dan dia juga semuanya kasih tau aku Kepergian Antonio menjadi pukulan berat bagi Loli Mengingat sang ibu tidak hanya berseteru dengan lelaki yang pernah dicintainya itu Tetapi juga dengan anak kandungnya Sambil berurai air mata Nikita tak segan melabrak putri sulungnya itu Soal mau mandiri Mau mandiri Mau mandiri Kalau mau mandiri dari dulu Ngapain harus Loli lupa Loli bisa terbang ke situ Atas jerip ayah siapa Memang Loli pikir Mimi cariin Loli Apa namanya sekolah di UK Itu Mimi gak bayar Mimi gak bayar orang Mimi gak bayar Gak bayar si Stephanie yang di Singapura itu Mimi nyariin sekolah kamu aja Loli Mimi bayar 230 juta Loli Itu cuma nyariin sekolah doang Sayang Itu cuma nyariin sekolah doang Sayang Dan kamu tau itu saat Mimi transfer itu di muka kamu itu Dia pengen bikin aku berhenti dari sekolah ini Dia pengen bikin aku berhenti dari sekolah ini Gara-gara aku gak ngikutin apa yang dia mau Dia bilang dia gak mau bayar sekolah ini lagi buat aku Terus abis tau aku telpon Antonio Aku nangis of course And aku juga udah bilangin ke guru aku Itu sekolah bukan sekolah Murah Nyari sekolah aja bayarnya 230 juta sayang Hai semuanya Jadi disini aku pengen perjelas bahwa Yang boleh dan bisa bayar sekolah itu Cuman mama aku aja Karena apa? Karena dia yang mempunyai hak legal akses dan hukum ke diri aku ini Oke Jadi bukannya Antonio gak peduli dan gak bisa bayar sekolah ini Dia malah justru mau gak bayar sekolah ini Tapi gak diterima dan ditolak dari sekolah Bukan cuman Antonio aja Misalnya Ada tangga aku atau oma aku Yang pengen bayar sekolah ini Tetep gak bisa Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai hak legal akses atau hukum atas diri aku ini Sekarang kamu bilang uang di rekening habis Mimi tanya Kemana duitnya? Kemana duitnya? Pakai kamu komen lagi di live Instagram Mimi Nah Coba kemana duitnya Mimi tanya? Kamu kan habisin uang ATM yang memitasi ke kamu nih Kamu bilang udah habis selama satu bulan ya Puluhan juta Kemana duitnya sayang? Sekarang Mimi tanya Duit endorse itu kemana? Kalau memang kamu mau mandiri Kenapa kamu gak pake uang endorse yang kemarin kamu dapet? Kan kamu pegang uang ratusan juta itu dari endorse itu kemana? Kamu transfer kemana sayang? Jangan kamu pikir Mimi gak tau itu di transfer kemana Derai air mata mengiringi kesedihan Nikita saat loli dengan berani menyerang perempuan yang sudah melahirkannya itu Rasa lelahnya yang ia tukar demi menembus kebahagiaan anak-anaknya justru mendapat perlakuan tak menyenangkan dari sang anak yang sudah dibesarkannya Dan seperti inilah kesedihan Nikita saat terlibat cek cok di media sosial Mimik punya anak yang pasti bakal besar ya Itu gak boleh bikinnya terus Menang-menang yang Ya dirubah dari Dari Kemang terus keluar-keluar yang gak terlalu penting Itu udah bener-bener udah gak ada sama sekali Mimi kerja bantin tulang Dari kamu kecil loh Dari kamu kecil Dari kamu kecil kamu gak pernah ngerasainya namanya hidup susah loli Dari kecil udah sekolah di international school Kamu pikir Mimi kerja buat siapa? Buat anak-anak Mimi kamu pikir Mimi punya harta? Gak ada Semua atas nama kalian Semua atas nama kalian Semua udah dapet bagiannya masing-masing Doain aja Mimi cepet mati loli Biar kamu langsung dapet harta Mimi Tapi tunggu kamu umur 18 tahun Nah tetep ada aturan mainnya Kamu kalau udah dewasa Kamu Mimi Aku mau bikin bisnis Mimi bantuin sayang Tenang Tabungan Mimi itu udah ada buat semua anak-anak Mimi Kamu tau kan Kamu kalau Mimi mati kamu dapet apa? Kamu tau loli Kamu tau Mimi kalau mati nih ya Kalau Mimi udah mati besok nih ya Kamu tau kamu dapet apa? Kamu tau kamu dapet apa? Bagian-bagian kamu lebih besar dibanding Adik-adik kamu loli kamu udah tau itu Ya memang katanya anak-anak seumuran itu Memang lagi labil-labilnya Dia tidak bisa mengontrol emosi Dan dia akan memilih orang yang Menurut dia Dia mau buat salah Dia mau buat bener Pokoknya bener aja Nah kalau disini kan lu salah Ya lu akan disalahin Kalau lu bener lu akan dibanggain Kayak misalkan loli Pengen ikut panahan Sampai ke Surabaya pun gua jabanin Ya kan? Dan gua appreciate banget sama dia Sampai gua posting di Instagram gua Betapa gua bangganya sebagai seorang ibu Bisa melihat anak gua panahan dan gua rasa buruk Gitu kan? Tapi kalau ketika dia salah Ya dia harus disalahin Biar bagaimanapun dia akan Anak gua ya Suatu saat dia pasti akan cari gua Siapa yang akan Membantu kehidupannya dia Kalau bukan ibunya Ya? Walaupun gua disakiti Tapi gua tidak akan menyerang Yang namanya darah dadir sendiri Biar bagaimanapun dia akan Anak gua ya Suatu saat dia pasti akan cari gua Siapa yang akan membantu kehidupannya dia Kalau bukan ibunya Ya? Walaupun gua disakiti Tapi gua tidak akan menyerang Yang namanya darah dadir sendiri Jangankan sama anak sendiri Aman Orang aja gua sayangnya kayak apa Kamu mau disampai ke bapak loli? Buat kakak loli kan selalu Gua tuh selalu Gua tuh gak usah diucapin Kalau gua lagi whatsappan Kalau gua lagi sholat berdoa Jadi ya Ya gua cuma pengen Biar dia selalu dalam hubungan Allah Biar sekolahnya rajin Bisa membanggakan Gitu kan Karena gua juga Seneng lah gitu Kalau punya anak yang Udah sekolah jauh Terus pulang Bisa membawa hasil Gitu kan Jadi gua sebagai seorang ibu Yang single parent juga Kerja Walaupun tertati-tati Kalau hampir mau mati Gua kadang-kadang Kadang-kadang udah lemes Tapi tetap harus kerja Gitu ya Ya Apa ya Ya pokoknya Buat kakak loli Sekolah yang rajin disini Anytime Loli butuh mimi Mimi ada disini Pokoknya gak akan pernah Kekurangan satu apapun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa